Di video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri atau pria atau kenalkanlah tanda-tanda pria yang mencintai seorang wanita secara tulus Jadi video ini akan memberitahu kalian ya para wanita apakah pasangan kalian saat ini benar-benar tulus mencintai kalian dan bisa dijadikan sebagai seorang pendamping hidup gitu ya Nah beberapa ciri yang akan kita bahas ini akan mencoba untuk meyakinkan kalian terhadap pasangan kalian Oke sebelumnya ya berkaitan dengan tulus ya ketulusan bukan nama seorang penyanyi tapi sikap tulus mencintai seseorang bukan berarti terus kemudian banyak orang yang berespektasi bahwasannya tulus itu tidak mengharapkan sesuatu tidak mengharapkan imbalan artinya semua yang diberikan terus kemudian secara tulus secara ikhlas tidak mengharapkan imbalan apapun gitu karena manusia pada dasarnya memang punya sifat nalur ya sifat alamiah bahwasannya ketika mereka melakukan sesuatu ada imbalan ketika kita bekerja kita mengharapkan bayaran ketika kita beramal misalnya kita mengharapkan pahala ketika kita melakukan sesuatu kebaikan ada terlintas dalam pikiran kita bahwasannya kita akan mendapatkan imbalan mendapatkan amalan mendapatkan pahala atau apapun itu gitu jadi tidak masalah sebetulnya pikiran semacam seperti itu yang jadi masalah itu adalah ketika imbalan tersebut atau sesuatu yang sifatnya take and give itu ya itu dituntut gitu loh jadi mereka itu menuntut atau mereka mengungkit-ngungkit tentang apa yang mereka lakukan nah itu bukan sebuah ketulusan jadi misalnya kalau mereka katakanlah melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada kalian gitu ya terus kemudian mereka mengharapkan sesuatu atas apa yang mereka lakukan mereka berharap mereka merasa bahwasannya apa yang mereka lakukan itu harus disupport atau diganti dengan perlakuan yang lain tetapi ketika kalian tidak melakukannya mereka cuma sekedar mengingatkan atau ya sudah lah itu sudah cukup tulus itu sudah merupakan suatu ciri ketulusan mencintai kalian jadi jangan mengharapkan mereka untuk senantiasa berkorban atau memberikan semuanya waktu yang mereka punya perhatian yang mereka punya materi yang mereka punya semuanya untuk kalian gak mungkin seperti itu gitu jadi selama mereka tidak menuntut selama mereka tidak selalu mengungkit-ngungkit hal-hal yang telah mereka lakukan ke diri kalian itu sudah cukup baik itu sudah merupakan suatu bentuk ketulusan gitu jadi normal sekali ketika seseorang meminta sesuatu mengharapkan sesuatu ya memiliki ekspektasi terhadap apa yang mereka lakukan terhadap diri kalian seperti itu jadi para wanita ya jangan mengukur ketulusan itu dengan sesuatu yang sangat berlebihan sangat ekspektasi yang terlalu tinggi artinya mereka mengorbankan semuanya untuk diri kalian karena itu gak wajar dan gak baik gak sehat juga bagi hubungan kalian jadi tulus yang notabene ya ketika mereka melakukan sesuatu kepada diri kalian mereka berharap sesuatu terhadap diri kalian gak apa-apa asal gak selalu diungkit-ungkit gak selalu ditagih gak selalu diminta seperti itu kalau cuma sekedar ngomong terus yaudah gitu ya itu masih manusiawi oke ya seperti itu jangan lupa like, komen, dan share dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe